Intro Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus Kembali kita di pagi hari ini dipertemukan pada Renungan Harian Toraya edisi 18 Juni 2022 Kita bersyukur pada pagi hari yang indah ini Karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk melakukan aktivitas kita Serta tanggung jawab yang akan kita lakukan pada hari ini Untuk itu sebelum kita memulai aktivitas kita Mari kita minta pertolongan kepada Tuhan Kita berdoa Bapak kami dalam sorga terpujilah namamu ya Tuhan Pada pagi hari yang indah ini Tuhan Kami bersyukur karena kau masih memberikan kami kesempatan Di pagi hari ini untuk melakukan segala aktivitas dan tanggung jawab kami ya Tuhan Bapak dalam sorga Sebentar kami akan membaca Serta merenungkan kebenaran firmanu ya Tuhan Kau berkati kami Tuhan Hati kami ya Bapak Pikiran kami Telinga kami ya Tuhan Biarkan kami bisa mendengar Serta menerapkannya dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan Tuhan Yesus Seluruh kehidupan kami ya Tuhan Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihanmu Hanya dalam nama Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Bapak ibu saudara-saudara yang terkaisi dalam Yesus Kristus Mari kita membuka kitab kita Dalam Matius pasal 9 Ayat 27 hingga ayatnya yang ke 34 Yesus menyembuhkan mata dua orang buta Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana Dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata Kasianilah kami Hai anak daud Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah Datanglah kedua orang buta itu kepadanya Dan Yesus berkata kepada mereka Percaya ke kamu bahwa aku dapat mengakukannya Maka mereka menjawab Ya Tuhan kami percaya Lalu Yesus menjamah mata mereka Sambil berkata Jadilah kepadamu menurut imanmu Maka meleklah mata mereka Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka Katanya Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia Keseluruh daerah itu Sedang kedua orang buta itu keluar Dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan Dan setelah setan itu diusir Dapatlah orang bisu itu berkata-kata Maka heranlah orang banyak Katanya Yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel Tetapi orang farisi berkata Dengan kuasa penghulu Dengan kuasa penghulu setan Ia mengusir setan Amin Tema kita pada pagi hari ini yaitu Menikmati dan mewartakan kuasanya Menikmati dan mewartakan kuasanya Bapak ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus Ada perbedaan pandangan Dalam melihat sesuatu yang sama Biasanya akan melahirkan dua pendapat dan sikap yang berbeda Perbedaannya yaitu Contoh, ada dua orang yang melihat jalan yang sama di daerah pegunungan Tetapi berbeda pendapat Mengapa demikian Karena beda tempat berdiri Yang satu berdiri di atas ketinggian Sehingga menyebut jalan tersebut Jalan menurun Sementara yang satu berdiri di bagian bawah Dan menyebut jalan tersebut Jalan tanjakan Dalam teks ini Terlihat jelas Dua sikap berbeda Yang ditujukan oleh si buta Dengan orang parisi Padahal Keduanya menyaksikan hal yang sama Tentang kuasa yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus Nah, bapak ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus Perbedaan sikap tersebut Sangat menentukan Cara mereka mengimani karya Allah Dalam Yesus Kristus Dua orang buta Menunjukkan kesungguhan untuk bertemu Yesus Karena iman mereka Iman yang melampaui iman para ahli Taurat dan pemimpin Yahudi Iman yang membuat mata mereka melihat kuasa Allah Sekalipun mereka buta Bapak ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Mereka sungguh sadar Bahwa Mereka tidak berdaya untuk membesar Untuk membebaskan diri dari penderitaan Namun Allah sanggup Sehingga Dengan menerima kesembuhan Yang dinyatakan Yesus atas dirinya Menghasilkan semangat yang luar biasa Untuk mewartakan kasih dan kuasa Allah Sementara itu Sikap orang Farisi Tetap mengeraskan hati mereka Dan menolak untuk percaya Yang terdapat dalam ayat 32-34 Bapak ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus Untuk dapat melihat dan mengalami kasih Serta kuasa Allah Dibutuhkan kesungguhan iman Kerendahan hati Dan penyerahan diri yang utuh Dan iman yang sungguh mengarahkan kita Untuk percaya bahwa Allah sanggup melakukan perkara yang luar biasa Dan pastinya Bagi Tuhan Tidak ada Yang mustahil Amin Firman Tuhan Bapak ibu dan Bapak ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus Mari kita mengundukkan kepala kita Kita minta pertolongan kepada Tuhan Kita berdoa Kembali Tuhan Kami mengangkat doa syukur kami kepadamu Dimana kami sudah mendengarkan Serta merenungkan kebenaran firmanmu ya Tuhan Kiranya firmanmu yang disampaikan ini Tuhan Bisa kami tanamkan Bahkan kami terapkan Di dalam kehidupan kami Sehari-hari ya Tuhan Bapak dalam sorga Sebentar kami juga akan melakukan Aktivitas dan tanggung jawab kami masing-masing Tuhan Kira yang kau berkati kami Apapun yang kami kerjakan ya Tuhan Kau selalu menuntun Menyertai kami Tuhan Ampunkan segala dosa dan kami Ampunkan segala dosa kami ya Bapak Seluruh kehidupan kami Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihanmu Kami sudah berdoa Tuhan Hanyi dalam nama Yesus Kristus Haleluya Amin Demikianlah rendungan harian Toraya pada pagi hari ini Kiranya Bapak Ibu Sudara-sudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Selalu senantiasa dalam lindungan Yesus Kristus Selamat pagi dan Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!